Intro Pelajaran kemenangan Asamilan atas Atalanta Momen kebangkitan Rossoneri Perlahan tapi pasti, Asamilan menunjukkan peningkatan permainan dengan meraih hasil-hasil positif Teranyar, Rossoneri mengamankan poin penuh pada pekan ke-24 Liga Italia 2022-23 Kepastian itu diperoleh kalah Milan menang 2-0 atas Atalanta di San Siro, Senin 27 Februari WIB Dua gol Milan tercipta berkat gol bunuh diri Yuan Musso di menit 26 dan gol dari Junior Mesias menit ke-87 Dengan kemenangan ini, Milan sementara bertenggar di peringkat ketiga dengan perolehan 47 poin Jumlah yang sama dengan rayaan Inter Milan di peringkat kedua Selain mendekatkan diri ke posisi runner-up, Milan pun mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Meraih 4 kemenangan beruntun tanpa sekalipun kebobolan Sempat terpuruk Januari 2023 menjadi masa yang kelam bagi Milan dan para pendukungnya Dari total 8 pertandingan, Milan hanya menang sekali Dua diantaranya imbang dan sisanya kalah Kekalahan itu pun terjadi di momen yang tidak tepat Misalnya, Milan keyak di hadapan Torino sehingga tersingkir dari Coppa Italia Milan juga takluk dari Inter Milan saat keduanya bersuah di final Supercoppa d'Italiana Ditambah, Milan kalah lagi dari derby Milan tersebut saat bersuah di Liga Italia Momen kebangkitan Sejak terakhir kali ditumpas Inter di Liga Italia 6 Februari, Milan meranjak bangkit Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Empat pertandingan selanjutnya berhasil dituntaskan dengan kemenangan Tidak hanya itu, Milan bahkan tidak kebobolan sama sekali Milan berhasil menang atas Torino 1-0 Tottenham 1-0 di Liga Champions Monza 1-0 Dan terakhir Atalanta 2-0 Pakem 3-back mulai lanjar Ada satu kesamaan saat momen kebangkitan itu berjalan Milan menerapkan formasi pakem yang baru yaitu 3-back Semenjak 5 pertandingan terakhir, Pioli mengubah ekstrim formasi dasar timnya Dengan menggunakan 3-back tengah Eksperimen pertama bisa dikatakan gagal karena takluk 0-1 dari Inter Baru setelahnya, eksperimen ini berhasil Tujuan bermain dengan 3-back adalah memperkuat pertahanan benar-benar tercermin dalam 4 laga tersebut Gawang Milan sulit dibobol Sulit diserang Bukan hanya sulit dibobol Atalanta bahkan merasakan sulit sekali menyerang ke jantung pertahanan yang dikomandoi Fika Yatomori, Pire Kalulu, dan Malik Tio Buktinya sepanjang 90 menit pertandingan Anak kasuan Gian Piero Gasperini tersebut hanya mampu melesahkan 3 tembakan Parahnya tidak ada satupun tembakan yang tepat sasaran Pertahanan yang solid membuat Milan hanya perlu memanfaatkan setiap kesempatan menyerang yang ada untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan Kembalinya Meknan dan Ibrahimovic Pertandingan ini juga jadi awal kembalinya Mike Meknan dan Zlatan Ibrahimovic Keduanya absen sangat panjang karena dibekap cedera Ibrahimovic jadi yang paling lama karena cederanya setengah tahun Terakhir kali pemain berusia 41 tahun itu merumput terjadi pada akhir musim 2021-2022 Sedangkan Meknan baru cedera panjang jelang piala dunia 2022 Saat akan comeback beberapa pekan lebih awal Ia menerita cedera baru yang memaksanya baru bisa tampil sekarang Man of the Match A9 vs Atalanta Junior Mesias Junior Mesias menjadi pemain terbaik pada laga A9 vs Atalanta Pertandingan pekan ke-24 Liga Italia 2022-23 ini Dimenangkan oleh Milan dengan skor 2-0 di San Siro Senin 27 Februari 2023 WIB Mesias ambil andil dibalik kemenangan Rossoneri Golnya di menit ke-86 memastikan Milan menang meyakinkan Aspek paling menonjol dari Mesias di laga ini adalah kecepatannya Aspek inilah yang membantunya mencetak gol Saat menerima sodoran umpan terobosan dari Ravaleo Mesias dengan kencang mencapai bola lebih dulu daripada pemain belakang Atalanta Teknik tendangan dan kemampuan membaca permainannya pun layak diacungi jempol Saat keeper Yuan Musso keluar coba menghadangnya Mesias dengan cardek mencungkil bola cukup tinggi melewati badan keeper yang sudah jatuh ke tanah Selain gol tersebut Mesias memberikan ancaman konstan di sisi kiri pertahanan Atalanta Ia juga berguna ketika bertahan Ibrahimovic Pembaruan kontrak Leo Saya terenkan gaji untuk diberikan kepadanya Striker asamilan Zlatan Ibrahimovic Bersih keras bahwa dia ingin bermain lebih banyak dalam beberapa minggu mendatang Dan bercanda tentang perpanjangan kontrak Ravaleo Malam kemarin adalah malam yang tak terlupakan bagi Ibrahimovic Saat ia kembali dari cedera dalam kemenangan 2-0 melawan Atalanta Setelah menjalani operasi untuk merekonstruksi lututnya Setelah memenangkan Scudetto Mei lalu Ada beberapa keraguan menjelang pertandingan tentang apakah Pioli Akan memberikan pemain Sweden itu penampilan pertamanya musim ini Tetapi dia memilih untuk memasukkannya pada menit ke-74 Menggantikan oleh Kejirat Dan penonton di San Siro memberinya sambutan yang sangat hangat Ibrahimovic diwawancarai oleh Ambrusin yang kini bekerja untuk dia ZF Setelah kemenangan melawan Atalanta untuk merenungkan kembalinya dia beraksi Dan jalur pemulihan panjang yang mengarah ke sana Dengan komentarnya disampaikan oleh Milan News Terima kasih kepada mereka yang memberi saya kekuatan, adrenalin, dan motivasi untuk melanjutkan Tanpa bantuan mereka sulit Saya merasa baik-baik saja Kemudian jika kita melihat ke belakang sudah 1 tahun 2 bulan Sejak saya merasakan seperti yang saya rasakan hari ini Hari ini saya merasa bebas untuk melakukan apa yang saya sukai Bermain sepak bola Katanya Tentang penderitaan sampai ke titik ini Jika saya harus menjelaskan semuanya Saya harus tinggal di sini berjam-jam Saya sangat menderita Bahkan dalam 6 bulan terakhir tahun lalu Saya ingin membantu dan saya tidak bisa tetap di lapangan Ketika Anda tidak sehat, sulit untuk membantu tim Maka saya bisa melakukannya 6 bulan sebelumnya Tetapi saya perhatikan bahwa ini adalah tahun kami untuk memenangkan Tentang pembaruan Leo Saya menurunkan gaji saya untuk memberikannya kepadanya Saya sudah bermain hampir gratis Tutup Ibrahimovic dengan canda khasnya